Apakah Tuhan dalam perjanjian lama dengan Tuhan dalam perjanjian baru itu adalah Tuhan yang sama? Ada beberapa orang yang mengatakan kok kelihatannya Tuhan perjanjian lama itu begitu sadis, begitu galak. Apa-apa orang langsung dihukum, langsung dimusnahkan. Sementara Allah perjanjian baru adalah Allah yang maha kasih ketika di jahati tidak membalas, malah yang diberikan adalah pengampunan. Apakah Allah mengalami perubahan dari PL ke PB ataukah Allah itu sama? Temukan jawabannya dalam video saya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Teman-teman, saya ingin menjawab pertanyaan tadi di awal. Apakah Allah di dalam PL, yaitu perjanjian lama, itu berbeda dengan Allah di dalam perjanjian? Baru, yaitu PB. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa Allah itu sama. Allah PL maupun Allah di dalam PB itu adalah Allah yang setia, Allah yang kasih, dan Allah yang adil adanya. Nah, teman-teman, kalau ada pandangan yang mengatakan bahwa kelihatannya Allah PL lebih kejam daripada Allah PB, menurut saya, orang yang bersangkutan belum membaca Alkitab secara menyeluruh. Di mana perjanjian lama terdiri dari 39 kitab, dan perjanjian baru adalah 27 kitab, dan total adalah 66 kitab. Secara konsistensi, 66 kitab ini menceritakan Allah dengan cara yang konsisten dan tidak berubah. Saya ingin menunjukkan bagaimana kisah Allah yang beranugrah di dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat bersama-sama dalam kitab Hosea, Hosea itu adalah seorang nabi yang disuruh Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk menikahi seorang perempuan pelacur, yaitu bernama Gomer. Untuk menunjukkan bagaimana kasih Allah kepada Israel pada waktu itu. Ketika Gomer itu sudah ditebus, sudah dibeli, sudah dipinang, sudah dijadikan istri, tetapi selalu Gomer kembali lagi ke dalam pelacuran demi pelacuran. Sampai bahkan dia memiliki anak dari hasil persundalan dia. Tetapi Allah katakan, Hosea kamu kembali lagi ambil Gomer. Hosea kembali lagi kamu ambil Gomer. Itu menunjukkan bagaimana kasih Allah kepada Israel. Kitab yang berikutnya, Maliaki. Nah teman-teman kalau membaca kitab terakhir dalam perjanjian lama ini, teman-teman akan menemukan bangsa Israel adalah bangsa yang memberikan persembahan korban bakaran. Itu yang cacat, yang buta kasih buat Tuhan, yang timpang kasih buat Tuhan, roti yang jamuran, roti cemat kasih buat Tuhan. Nah ketika Tuhan diperlakukan demikian, dia mengatakan di dalam kitab Maliaki, Bupatimu pun tidak akan pernah menerima persembahannya seperti itu. Apa lantas aku ini Tuhan menerima akan persembahan itu? Ketika Allah dilecehkan di dalam kitab Maliaki, apakah Allah membuang Israel? Tidak. Di dalam pasal 4 teman-teman akan menemukan bagaimana Tuhan menjanjikan akan ada Elia kedua. Elia yang berikutnya, yang nantinya kita lihat di dalam perjanjian baru yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah maka dari itu kita bisa melihat bagaimana di dalam perjanjian lama, Allah itu juga penuh dengan belas kasihan. Dan juga di dalam perjanjian baru, ketika kita mengatakan Allah itu beranugrah, kita hanya melihat gambaran Tuhan yang separuh. Nah teman-teman, kalau kita tahu, Yesus di dalam kisah perjanjian baru, terutama dicatat oleh Injil. Dia adalah pribadi yang paling banyak membicarakan neraka dibandingkan orang-orang yang menulis perjanjian baru. Maka artinya Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mau percaya kepadaku, engkau akan mengalami kebinasan yang kekal. Dan juga di dalam kitab perjanjian baru, Yesus menegur orang farisi dengan kalimat-kalimat yang tajam. Maka dari itu teman-teman, secara konsisten perjanjian lama dan perjanjian baru menceritakan Allah yang sama. Kalau ada orang yang mengatakan PEL sama PBA yang tidak sama, saya kira solusinya cuma satu. Bacaan kitab dari kejadian sampai wayu, engkau akan menemukan jawabannya. Oke, video ini kalau memberkati teman-teman, silakan share dan bagikan. Tekan tombol subscribe supaya bisa memberikan terus motivasi dan semangat kepada saya untuk boleh berkarya bagi Tuhan lewat Youtube. Oke, bye-bye.